Kelihatannya, situasi villa ini sangat sepi dan mencekam. Sudah bro, serem banget suasananya. Kita masuk kamar saja. Hah? Jamal? Jika kalian menonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan tanda lonceng, agar kalian dapat notifikasi video-video baru dari kami. Bro, aku dapat hadiah nih. Tiket gratis menginap di villa. Nah, kebetulan berlaku untuk dua orang nih. Wow, ajak dong. Oke deh. Villanya luas, bro. Jalan masuknya di mana ya? Tenang, ikuti saja aku. Salah, bro. Bukan ini calang masuknya. Kita lewat jalan samping ini. Tenang. Di sini, front office-nya. Wah, ini toilet. Kita lewat jalan belakang ini. Kamu gimana sih? Kan sudah aku bilangin kita salah jalan. Wow, asik nih. Kamarnya luas. Enak kita menginap di sini. Kolam renangnya juga bagus, bro. Besok pagi kita berenang di sana. Wow, asik ya. Coba ada rahayu. Pasti deh aku berenang berdua bersama dia. Dan aku hanya bisa gigit jari melihat kalian bermesraan berdua. Kalau ada dia, kamu enggak ikut, bro. Ini kan jatahnya cuma untuk dua orang. Eh, bro. Lihat tuh. Ada cewek di kolam renang. Wow, pake bikini lagi. Alah, lihat cewek pake bikini aja. Kamu sudah heboh. Itu orang lagi berenang kok. Ya, pake bikini lah. Shhh. Run, run. Hai. Ternyata cowok itu lagi. Ternyata. Beeh. Hah? Siapa ya? Yang berenang malam-malam begini? Ada apa, bro? Tadi aku melihat ada anak kecil tenggelam. Di mana? Di sebelah sana? Tadi aku jelas sekali melihat ada anak kecil melambaikan tangan. Dan kemudian tenggelam. Ah, yang benar saja, bro. Ini sudah malam, loh. Mana mungkin ada orang berenang. Iya, benar. Iya, benar. Nyata sekali. Waduh. Aku jadi ikutan merinding nih. Kelihatannya, situasi villa ini sangat sepi dan mencekam. Sudah, bro. Serem banget suasananya. Kita masuk kamar saja. Hah? Kamau! 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 gulurkan tanganmu bro apa yang terjadi bro ada yang menarik kakiku aku hampir tak bisa melawannya tarikannya kuat sekali menarikku ke dasar kulang untung kamu selamat kira-kira apa ya itu bro entahlah mungkin itu makhluk halus menunggu kulang merenang ini kita tak bisa berlama-lama disini bro aku takut kita nanti akan mengalami hal yang aneh lagi aura villa ini sudah terasa berbeda benar kita harus segera tinggalkan tempat ini malam ini juga oke kalau begitu kamu istirahat dulu di kamar aku yang akan menghubungi penjaga villa ini si Harun kok lama sekali ya lebih baik aku cari saja ke sana Harun 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 Bangun 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 Harun 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pak? Mau nanya pak? Apa benar disini vila puri bagus? Iya benar, tapi keadanya sudah seperti yang bapak lihat itu. Sekarang sudah kosong dan tak terurus. Kenapa pak? Mungkin karena vila yang sepi pengunjung, makanya pemiliknya pindah dan kemudian membuat vila yang baru. Dan namanya juga sama, vila puri bagus. Oh begitu. Sayang sekali ya. Kelihatannya juga sangat angker pak. Betul, vila ini memang angker pak. Dulu memang pernah ada anak kecil meninggal di kolam renang. Dan banyak yang bilang arwahnya masih gentayangan di vila ini. Eh, ngomong-ngomong. Bapak pagi-pagi kok sudah ada disini? Hehehe, biasa. Cari udara segar. Tinggalnya di mana pak? Ya disinilah. Di vila ini. Tapi dari kemarin saya nggak lihat bapak di vila ini. Ada kok. Semalaman saya ada di kolam. Nungguin yang lagi berenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!